Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Guru Indonesia Kali ini Saya akan Berbagi Tentang Fitur Di akun belajar.id Jadi saat kita Masuk di google Kita masuk di akun belajar.id Milih kita Disitu ada Akun Kalau yang akun biasa itu .com Kalau yang akun belajar Akun pembelajaran itu Belajar.id belakangnya Kita lihat Fitur-fitur apa saja yang ada Di Akun belajar.id Nah ini Ini saat kita klik akun Akan muncul Akun kita Welcome Nah ini Ini adalah fitur-fiturnya Di akun belajar.id Nah ini Di saat kita klik Di google drive Tadi Nah ini disini storage yang bawah ini Nah ini Ada Tidak ada batasan Itu yang digunakan Tapi kalau yang akun biasa Itu 15 Biasanya sudah kepake sekian Dari 15 giga Nah ini Kita lihat yang lain Ini kita coba lihat google classroom Di video yang lain Dulu saya pernah Menyatakan bedanya Google classroom Pada akun pribadi Dengan akun belajar.id Itu Kalau google classroom Yang belajar.id Ini Bisa dipakai untuk Ditambah 20 guru Tambah 1000 siswa Sehingga satu sekolah itu Bisa tercover Jadi lebih Lebih banyak Dan bisa ngundang wali Nah ini Kalau kita bikin kuis Kita bisa Grade importing Mengimport Yang sebelah ini Terus yang sebelah kanan itu Ada Check original Kita lihat lagi Chat Disitu ada chat Kalau yang akun pribadi Itu Tidak ada Room Yang belajar.id Kalau kita Klik Mesti ada Forum guru Disitu ada Kita chat Ada guru Guru hebat Ini sudah ada komunitas Disitu Kita bisa saling Kirim Kita bisa komunikasi Dengan teman-teman Indonesia Nah itu contohnya Saya pernah Kirim Ini Yusro Saya Ngirim Video PTN Terbatas Di sekolah kami Nah itu Berharap Teman-teman yang lain Juga tahu Apa aktivitas Di Sekolah Kita Nah ini Kalau kita Klik Yang Satu Guru hebat Nah ini Kita juga Sama ini Jadi Kita bisa Chat Disitu Nah Sama Saya juga Ngirim Video PTN Terbatas Di Grup guru hebat Yang ada Di Belajar.id Nah ini Yang berikutnya Kita lihat Google Meet Bedanya Google Meet Yang Akun Pribadi Sama Akun Belajar.id Ini Saya mencoba Untuk Kita bikin Meeting Baru Nah Nah ini Pada saat Disitu Ada Tanda Ini Tangan Terus Bisa Ngerekam Ya Untuk yang Belajar.id Ini Di Klik Yang ada Di pojok Bawah Itu Ada Recording Itu Dan Di Google Meet Ini Juga Bisa Coret Coret Pakai Jumpboard Atau Yang Di Apa Itu Google Space Ada Jumpboard Oke Terus Nanti Fitur Fitur Yang Lain Bapak Bisa Satu Pesan Itu Ada Jumpboard Yang Bawah Dan Nah Ini Google Site Jadi Ada Fitur Google Site Bikin Situs Baru Cuma Untuk Saat Ini Saya Belum Bikin Insya Allah Nanti Kedepannya Saya Belajar Untuk Bikin Situs Baru Untuk Pembelajaran Di Kelas Kami Nah Fitur Fitur Yang Lain Silahkan Bapak Ibu Bisa Mencoba Coba Untuk Belajar Terima Kasih Itu Yang Bisa Saya Bagi Yang Pasti Akun Belajar .id Fitur Fiturnya Sangat Keren Sehingga Kita Harus Semangat Untuk Belajar Terima Kasih Semoga Bermanfaat Salam Guru Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak